Duit itu kan gak ada Tuhannya, gak ada negaranya. Dimana dia bisa berdagang dengan Pak Itu. Nah, itu yang kita proteksi, kita jangkuh. Kau Republik kita ini berpikir negatif dulu sih? Sekarang kalau perusahaanmu kau bikin ribut, kau sebenarnya bunuh dirimu. Kenapa sahammu turun? Presiden akan milih orang yang bisa dekat dengan komunitas Islam. Saya pikir dia akan satu pilihan, kedua orang yang tentu pasti bersih. Ini kan Oktober ada hajatan besar, hajatan internasional, IMF, Bank Dunia. Banyak orang mikir, itu kan mestinya menko per ekonomi-an ya? Kok menko maritim ini yang rusak Pak? Karena saya harus mengkoordinasikan juga TNI Polri, badan intelijen untuk kegiatan itu mungkin, karena latar belakang saya tentara, Presiden mikir ya, berhenti ngerti ekonomi, ngerti tentara, ya berhenti aja deh.